Kita sambut narasumber kita, Sudara Juan Kapahang. Selamat malam. Kembali lagi bersama kami, channel Dongklub Vekon Choir. Dan pada saat ini, saya akan berbincang-bincang mengenai tur daripada Dongklub Vekon Choir. Di mana sebelah saya adalah ketua tur dari Dongklub Vekon Choir, yaitu Bapak Juan Kapahang. Selamat malam, Bapak Juan Kapahang. Yang saya baca di sini, tema dari Dongklub Vekon Choir atau tur dari Dongklub Vekon Choir ini bertemakan Mereka True Symphony. Nah, kira-kira apa perasaan Bapak ketika Bapak mengikuti atau membawa choir tersebut? Sekitar berapa orang, Pak? Kalau saya mau tahu. Kalau tidak salah yang saya bawa waktu itu sekitar 40 orang ya, Sudara Juan Kapahang. 40 orang. Terdiri dari 25 orang perempuan dan 15 orang laki-laki bersama dengan satu advisor. Ada satu advisor? Ya. Apakah kendala ketika Bapak membawa berbagai banyak orang dalam satu choir tersebut? Apakah ada halangan atau kendala dalam suatu apa begitu yang mungkin Bapak ada rasa sesuatu yang menjadi kendala buat Bapak tersebut? Ya, terus terang saja ya Bapak Tiko. Ya. Dalam membawa 40 orang dengan berbagai macam sifat dan karakter yang berbeda-beda, itu sangat sulit bagi saya dan tim saya untuk menyentuhkan mereka. Ya, tetapi puji Tuhan, dengan adanya kebersamaan dan kekeluargaan, Daung Club P. Conquire dapat melakukan tour di Kota Kendari dan Palopo pada tanggal 24 Mei sampai tanggal 6 Juni 2017. Ya, jadi salah satu apa tujuan daripada Daung Club P. Conquire ini ketika mereka pergi ke, kalau tidak salah kemana Pak? Palopo dan Kendari. Palopo dan Kendari, apa tujuan? Apakah mungkin mengikuti perlombaan di sana ataupun ada hal lain yang mungkin Bapak membawa ke tersebut? Mungkin hal-hal apa yang Bapak bisa membawa dan tujuan apa saja? Ya, baik Saudara Tiko, sekedar informasi saja. Di Unitele V. Conquire ini sudah terbentuk dari tahun 1997. 1997? Ya, sudah 1997 dan sekarang tahun 2017 sudah 20 tahun. 20 tahun. Tapi Bapak belum dari 1997? Ah iya, saya masuk tahun 2012. Dan dari pertama di Unitele V. Conquire terbentuk, filosofi kami itu tidak pernah melenceng dari pelayanan. Pelayanan. Kami selalu mengutamakan pelayanan. Ya, begitu lah Saudara Tiko. Kalau bicara tentang pelayanan, Quire, otomatis kita sebagai manusia pasti memikirkan suatu dana atau uang. Nah, pendapatan daripada dana untuk Quire ini apa Pak? Ya, baik. Kalau berbicara soal dana, di Unitele V. Conquire kan terdiri dari para mahasiswa. Di mana keuangan mereka itu bukanlah mereka dapatkan sendiri, melainkan dari orang tua. Dari orang tua. Jadi, tetapi kelebihan dari Unitele V. Conquire, Saudara Tiko, dana mereka itu memang, dana kami di Unitele V. Conquire, memang murni dari pendapatan kami sendiri. Ya, pendapatan sendiri. Panitiatur mengadakan pencarian dana dengan cara menjual kue, Caroline Nike, dan juga ada beberapa uang yang memang member harus berikan juga. Memang kewajiban dari member berikan. Kalau bercerita tentang dana sendiri Pak, kira-kira ini kan mayoritas ini kebanyakan mahasiswa. Nah, apakah dari pihak mahasiswa sendiri, mungkin dari pihak orang tua, apakah mereka setuju menopang pelayanan daripada anak-anaknya ini mengikuti Quire. Dan kalau mau bilang, mungkin biayanya banyak pengeluaran di bayar uang sekolah, ataupun biaya-biaya lain. Dan saya dengar-dengar juga ada beberapa senior, kalau tidak salah. Ya, benar, Saudara. Dan mungkin, kalau saya sebagai orang tua ya Pak, mungkin saya sebagai orang tua saya lebih prefer kepada bayar uang sekolah dulu. Ketika mungkin dalam quires itu ada member yang mungkin dalam tanda kutip masih kurang mampu. Nah, itu bagaimana Pak? Ya, baik Saudara Tiko. Memang, sangat banyak member-member di Untuk Tafekun Quire itu mengeluh. Mengeluh, ya. Karena biaya yang mereka keluarkan selama satu semester itu memang sangat banyak. Tampak lagi, barusan tur kami itu, setiap member itu diwajibkan membawa uang, memberikan uang itu sebanyak 2,5 juta, Saudara. 2,5 juta. Ya, terus terang saja itu sangat banyak, tetapi puji Tuhan, bukan hanya mereka mengandalkan uang dari orang tua, tetapi para member di Untuk Tafekun Quire itu sudah terbiasa disiplin. Sudah terbiasa disiplin. Disiplin dan mandiri, dimana mereka dengan keinginan sendiri mencari modal dan mereka memutar modal itu. Seperti juga yang saya katakan tadi, penitiatur juga terdiri dari mahasiswa. Dimana mereka mencari modal mereka sendiri dan memutar modal tersebut dengan cara, seperti yang saya katakan tadi juga. Dengan cara menjual cookies, ada kue, kue terlebih khususnya itu kue ya? Kue, kue. Ada juga Caroline Nike dan berbagai macam. Caroline Nike itu bagaimana Pak? Caroline Nike itu seperti kami menghubungi beberapa jemaat, menghubungi beberapa anggota jemaat, dan kami datang untuk menyanyi, untuk menyanyi dengan tujuan mencari dana. Jadi kami menyanyi untuk jemaat-jemaat tersebut. Pertanyaan terakhir Pak, mungkin karena waktu sangat terbatas, saya ingin bertanya, dalam quire tersebut Pak, apa kira-kira antisipasi Bapak ketika Bapak membawa, apakah Bapak ada stres untuk membawa quire tersebut? Ya tentu saja ada stres ya Pak, ada stres. Karena tanggung jawab saya sebagai ketua panitia itu sangat berat. Saya membawa 40 orang, saya membawa 40 orang, terlebih khusus beberapa dari perempuan-perempuan atau girls-girls dari Dune Tope Conquire yang pergi ke turk kendari dan palupu waktu itu, banyak yang mempunyai fisik yang tidak begitu baik, fisik lemah juga Pak. Jadi kemungkinan mereka mendapatkan sakit itu sangat besar. Mungkin itu salah satu hal yang membuat saya sedikit stres, tetapi puji Tuhan sampai dengan tour kami selesai, tidak ada yang sampai membuat saya stres. Untuk antisipasi ada couples di dalam quire tersebut, apa antisipasi Bapak? Namun jangan jawab dulu Pak, kita akan melihat komersial break yang akan lewat. Tetap bersama kami, The Club Fikun Quire Gostu, Degari, Palupu. Pada saat ini Dune Tope Conquire sudah memasuk hari yang kedua terakhir di kendari. Pada saat ini Dune Tope Conquire diajak oleh Jemaat untuk berekreasi di pantai Bokori. Dan besok, besok siang kami rencana akan kembali melayani di Palupu melalui jalur dalaman. Stay tuned with us. Pada saat ini Dune Tope Conquire, sementara melakukan perjalanan lewat laut menuju ke Pulau Bokori. Pulau Bokori di mana di situ adalah tempat untuk kami free time dan rekreasi bersama Jemaat Wawa dan juga Kendari Permai. Seperti inilah situasinya, kami di atas perahu dan estimasi sampainya kami di sana itu sekitar 5-5 menit. Jadi tetap bersama kami and keep watching us.